Guys, 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 cemilan buka puasa gak harus gorengan kan? Cobain deh cemilan yang lebih endul kayak martabak yang satu ini. Nah, kali ini kita mau ngerasain manisnya berbuka puasa dengan martabak manis. Yuk langsung aja kita kepoin prosesnya ya. Ini dia nih favorit aku, martabak green tea keju coklat. Nih, aku kasih tau prosesnya ya. Pertama-tama, masukkan green tea ke dalam adonan. Lalu diaduk-aduk ya. Tuangkan adonan martabak ke dalam loyang. Tunggu sampai adonan martabak mulai mengembang dan bersarang. Kalau adonan martabak udah mulai mengembang dan bersarang, angkat adonan martabak dari loyang. Oleskan mentega ke seluruh bagian martabak. Oleskan coklat. Taburkan keju parut. Lipat martabak menjadi dua bagian. Terakhir, potong martabak menjadi beberapa bagian. Yuk guys, ngemil manis-manis yang bikin waktu buka puasa kalian jadi lebih asik nih. Martabak tipis kering ini paling endul kalau dimakan pas buka puasa nih guys. Aku kasih tau prosesnya ya. Pertama-tama, masukkan adonan ke dalam loyang. Tunggu sampai adonan matang. Biarkan adonan mengering sampai 25 menit nih. Taburkan coklat, kacang, wijen. Kalau adonan martabaknya udah mengering, angkat dari loyang. Potong martabak tipis kering ini menjadi beberapa bagian. Buka puasa kali ini enaknya ngemil martabak telur daging sapi nih guys. Gini nih prosesnya. Pertama-tama, pecahkan telur. Taburkan ebi. Masukkan daging sapi. Aduk-aduk. Begitu adonan martabaknya. Jadi, lendingkan martabak pada wajan. Luncurkan campuran daun bawang, telur, ebi, dan daging sapi di atas adonan. Lipat adonan. Mandikan adonan dengan minyak panas. Tunggu sampai adonan mengembang. Kalau adonan udah mengembang, angkat adonan martabak. Potong martabak telur daging sapi menjadi beberapa bagian. Balik lagi di Bikin Laper, Laper Terus. Wow, ini ada apa nih kak? Ini ada kesempurnaan cinta. Ini lengkap banget. Dan ini tuh martabaknya lengkap banget ya, guys. Kita mau coba yang mana dulu nih? Karena satu tidak cukup. Pertama mungkin kita coba yang asing dulu ya. Boleh, boleh. Kita makan martabak telur daging. Ayo kita mau coba originalnya dulu. Ini bagian favorit aku. Aku suka yang ujung. Ayo kita coba tuh. Cheers. Endulnya daging sapi cincang original. Bercampur dengan martabak telur yang gurih-guri sedap. Bikin lambung aku kegirangan, guys. Dagingnya banyak, guys. Ini dagingnya gak telit sama sekali. Kejumnya juga banyak. Daun bawangnya juga berasa banget. Enak banget. Oke, sekarang kita akan racik ala Bikin Laper. Langsung kita mandikan ini martabak telurnya. Wuh, meluncur. Wuh, air terjunnya. Jangan lupa isi acarnya ini ada timun. Wuh, guys. Lihat tuh. Langsung kita coba ini. Ini ya, guys. Aku juga nih. Yang udah kita mandikan beserta dengan acarnya. Langsung. Martabak telur yang gurih ini paling klop-klop-klop kalau dikolaborasikan sama kuah, cuka, dan acarnya. Rasanya tuh. Ledak-ledak nih mulut. Ini perpaduan yang sempurna, guys. Suapan terakhir, guys. Gokil, guys. Martabak telur daging sapinya ajib banget. Martabak manis ya. Ini tadi yang... Gerinti isinya coklat dan keju. Langsung kita serbu, guys. Wuh, wuh, wuh. Wuh, air tebal banget, guys. Ini kejunya, guys. Banyak banget, guys. Nih. Wuh. Langsung kita ledingkan, ya. Membuncah, guys. Wow, Martabak gerintinya langsung lumer di lidah, guys. Hmm, hampir. Bener-bener rasanya kacau banget di mulut. Wuh, semua berkolaborasi dengan baik. Kejunya bikin jadi asin-asin gurih. Sampur sama coklat yang manis. Sama susu kental manis juga. Terus, guys. Rasa gerintinya. Rasa gerintinya itu. Aduh, ini enak banget, guys. Wuh, martabak gerinti ini bukan martabak biasa, guys. Martabaknya enggak kaleng-kaleng. Langsung aja ini ada martabak manis tipis kering yang isinya coklat, kacang, keju. Wuh. Langsung aja kita ledingkan. Dia punya tekstur martabaknya crunchy dan tipis. Bikin aku enggak terlalu merasa berdosa makannya, guys. Dengarkan, guys. Ini ASMR, guys. Bunyi kering-kering sih, guys. Ini bener-bener kolaborasi yang luar biasa, guys. Keju, coklat, cacang wijen. Aduh. Keriuk-keriuknya itu lho. Renyah banget, guys. Ini bener-bener definisi. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dusakan, guys. Wuh. Aduh, sungguh, guys. Stikker tadi bikin aku susah move. Oh, oke. Martabak coklat isi kacang mede, coklat, keju. Wuh, nikmat banget dari nama-namanya. Langsung. Ini bener-bener ya kelihatan tuh, guys. Nih. Tuh, kacangnya coklat, keju. Kita landingkan. Uh, rasa coklatnya bold banget, guys. Parah. Ini sih ancaman. Bener, kan? Ini isinya gak kaleng-kaleng ya, bener-bener. Uh, mantap, guys. Enak banget. Suapan terakhir aku, guys. Ini bener-bener yang bikin enak tuh, kacang medenya. Enak banget. Hmm. Dia punya martabak empuk dan juga lembut. Isinya juga tebel, guys. Buat di martabaknya itu, juga rasa coklatnya tuh bener-bener. Uh, gak bercanda, guys. Rasa banget. Rasa, tapi gak bikin enak. Bener-bener bikin jatuh cinta. Bener-bener, aduh. Ini bakal jadi pilihan yang pas banget sih buat kalian berbuka puasa. Bingung mau makan apa. Kan katanya berbuka dengan yang manis. Manis. Walaupun lihat kita udah manis. Makan martabak akan tambah manis. Jadi, ini endo. Jangan lupa like, share, subscribe, 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 like, share, subscribe, like, share, 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 like